Oke, kembali lagi kita di channel Youtube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas soal ujian masuk Poltekes tahun 2019 kemarin. Kita akan mencoba membahas secara tuntas agar kalian bisa nanti ujian di tahun 2021 bisa lulus dan masuk di ujian Poltekes. Jadi, video ini akan menjadi pembelajaran buat kalian. Jadi, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan tentang video-video menarik lainnya. Oke, ini soal yang pertama. Nah, suatu campuran gas yang terdiri dari metana, CH4, dan etena itu rumusnya C2H4. Nah, kedua campuran ini dibakar sempurna. Total volume si metana dan etena itu ada 10 ml. Nah, ketika dibakar campuran tersebut menghasilkan ada campuran 16 ml karbon dioksida, CO2. Yang ditanya, berapa volume metana di dalam campuran? Nah, untuk menjawab soal ini gampang saja. Katanya di dalam soal ada campuran. Jadi, kalau dia nanti campuran, campuran itu berarti lebih dari 1. Oke ya, nah, jadi kalau campuran ini lebih dari 1. Katanya campurannya terdiri dari metana. Nah, rumus kimia metana itu adalah CH4. Kemudian ada etena. Nah, rumus kimia etena ini C2H4. Nah, katanya di dalam soal ini, kedua campuran ini itu totalnya ada sebanyak 10 ml. Artinya, kalau kita jumlahkan keduanya ini ada 10 ml. Nah, kita kan nggak tahu ini berapa volume si metana dan volume etena. Yang penting totalnya 10. Misalnya, volume metana 2 ml, berarti ini sisanya 8 ml. Nah, cara untuk mengerjakan soal ini, kita anggap saja volume si metana ini kita anggaplah sebanyak X ml. Maka, sisanya untuk si etena itu pasti totalnya ada 10, berarti kita kurang dengan X. Nah, kemudian yang ditanya adalah volume-nya ini yang mau kita cari berapa nilai X-nya masing-masing. Nah, jadi katanya si metana dan etena dibakar. Jadi, kalau ada dibakar, itu pasti reaksinya kita tambah dengan O2. Jadi, metana ini kita tambah dengan O2. Gitu juga dengan etena. Etena juga dibakar. Berarti tambah O2. Nah, ketika campuran ini dibakar, eh kan, senyawa hidrokarbon dibakar, itu pasti hasilnya membentuk karbon dioksida, CO2, dan molekul air, H2O. Ini juga sama membentuk karbon dioksida dan H2O. Nah, sebelum kita selesaikan ini, maka terlebih dahulu kalau dalam persamaan reaksi kimia, kita setarakan dulu reaksinya. Jadi, kita setarakan jumlah atomnya harus sama kiri dan kanan. Kita cek CHO harus sama kiri dan kanan. C di sini 1, di kanan 1. Berarti jumlah C-nya sudah sama. Nah, yang belum H. H di ruas kiri ada 4. Nah, di ruas kanan ini kan masih 2. Maka, supaya sama jumlahnya 4, maka kita tambah koefisien itu sebanyak 2. Artinya, 2 kali 2, 4. Jadi, H-nya sudah sama. Nah, yang belum sama O. O di kiri ada 2 nih. Nah, sebelah kanan kan berarti kita hitung. 1 kali 2, 2. Ditambah 2. Jadi, O di kanan ada 4. Maka, biar 4, kita kali dengan 2. Berarti sudah setara lah yang di atas. Nah, yang di bawah, C di kiri ada 2. C di kanan ada 1. Berarti kita kali 2 di sini. Nah, kemudian H. H di ruas kiri juga ada 4. Di kanan 2. Berarti kita kali 2. Nah, berarti jumlah O di ruas kanan kan sudah banyak nih. Nah, di kiri kan O-nya ada 2. Di kanan berarti ada 2 kali 2. 4 ditambah 2. Berarti 4 tambah 2 kan 6. Berarti supaya 6, kita kali dengan 3. Nah, kalau sudah setara, baru kita selesaikan nih soalnya. Si metana ada X mili. Jadi, volumenya ini kita anggaplah X mili. Kita masukkan ini X mili. Kemudian, si etena itu ada 10 kurang X mili. Nah, katanya ketika campuran tadi dibakar, menghasilkan karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida itu adalah CO2. Inilah CO2. Katanya 16 mili. Nah, 16 mili itu adalah si volume total CO2. Karena dia bercampur. Jadi, volume totalnya ini, itu sebanyak 16 mili. Artinya, volume ini ditambah yang di sini, itu totalnya harus 16 mili. Nah, sekarang masalahnya, volume di sini berapa, ini berapa? Kita ambil aja dari perbandingan koefisien di sini. Nah, si CH4 tadi kan X mili. Satu koefisiennya X. Kalau di sini juga 1. Berarti kan sama volume-nya, perbandingan koefisiennya sama. Berarti, ini kita dapatlah X mili juga. Nah, di sini, satu koefisiennya nilainya 10 kurang X. Jadi, kalau di sini koefisiennya 2, berarti kan logikanya kita kali 2 lah ini. Berarti 2 per 1, 2 di kali ini. Berarti bisa kita dapat 2 kali 10 kurang X. Nah, kan dapat ini X-nya. Tinggal kita jumlahkan lah. Yang ini X mili ditambah 2 kali 10 kurang X. Itulah yang totalnya sama dengan 16. Maka, dapatlah persamaan matematikanya. Kita tulis, X ditambah 2 dikali 10 kurang X. Itulah yang sama dengan 16. Sudah, tinggal matematika kita lah ini ya. Berarti X tambah, berarti ini kan ini dia. 2 kali 10, berarti 20. Ini kita kali lagi kan. Nah, berarti dapat min 2 X. Inilah yang sama dengan 16. Sudah, berarti ini X dikurang 2 X kan min X. Pindahkan aja ke kanan, biar sama-sama mati minusnya nanti ya. Berarti X sama dengan, ini pindahkan ke ruas kiri. Berarti X sama dengan 4. Nah, kita anggap tadi X itu punya siapa? Punya si CH4. Maka, dapatlah volume si CH4 itu sebanyak 4 mililiter. Maka, sisanya si volume C24 itu adalah berarti 10 kurang X. X-nya tadi kan 4 nih. Berarti 10 kurang 4 dapatnya 6 mililiter. Jadi yang ditanya, berapa volume metana di dalam campuran tadi? Jadi total campuran 10, volume metananya aja berarti ada 4 mililiter. Berarti jawaban sini adalah D, dodol. Nah, itu kalau ditanya volume. Bisa juga nanti soalnya diganti. Mana tahu nanti soalnya ditambah. Berapalah persen, persen volume si metana di dalam campuran? Nah, kan bisa aja. Nah, kalau ditanya persennya bukan volume masing-masing, berarti di sini kan volume-nya 4. Berarti 4 per totalnya kan berarti 10 nih. Kita kali dengan 100 persen. Kalau ditanya persennya, berarti dapat 40 persen. Maka sisanya kan dapat. Nih, persensi C2H4. Kalau ditanya persennya, berarti sisanya aja 60 persen. Nah, dari mana? Berarti 6 persepuluh kali dengan 100. Itu kalau ditanya persennya. Jadi, untuk soal ini, berarti jawaban yang tepat adalah D, dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang berikutnya. Katanya, konfigurasi elektron ion X2 positif yang memiliki bilangan masa. Jadi, bilangan masa itu sama dengan nomor masa, 32 dan 11 neutron. Jadi, untuk soal ini, dikasih tahu katanya ada nomor masa. Nah, nomor masanya itu sama dengan 32 dan neutron itu sama dengan 11. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ulang dulu konsepnya itu tentang masalah simbol atom. Jadi, simbol atom itu kita misalkan dengan X. Nah, di atas kita buat huruf A, di bawah huruf Z. Nah, di mana A itu, itulah sama dengan nomor masanya. Kita singkat NM. Bilangan masa atau nomor masa. Nah, nomor masa ini, itu menyatakan masa atom relatif atau AR. Kemudian, Z itu sama dengan nomor atom. Nah, X inilah unsurnya. Maka, dari simbol atom ini, ada nomor masa, ada nomor atom. Bisa kita tentukan berapa jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Nah, jadi kalau nanti menentukan proton, proton itu sama dengan yang di bawah ini, yang Z. Nah, jadi proton itu sama dengan Z, itulah menyatakan nomor atom. Kemudian, neutron itu selisihnya. Selisih, nomor masanya A, dikurang dengan nomor atomnya Z. Jadi bisa kita tulis, neutron itu nomor masa, dikurang dengan nomor atom. Kemudian, elektron. Elektron ini sama juga yang di bawah, yang Z. Tapi, nomor atomnya, kita kurang dengan muatan. Jadi, tergantung berapa muatannya. Jadi, bisa kita tulis, elektron itu nomor atom, dikurang muatan. Jadi, kalau muatannya netral, atau nol, maka nilai proton sama dengan elektron. Jadi, bisa kita buat catatan, kalau atomnya netral, netral itu tidak ada muatan. Jadi, muatan ada positif, ada negatif. Tapi, kalau dia netral, maka jumlah proton, itu pasti sama dengan nilai elektronnya. Nah, untuk menjawab soal ini, gampang saja. Nomor masa 32. Nomor apa? Neutronnya 11. Jadi, kita buat simbolnya, misalkan ini X. Nah, katanya, nomor masanya 32. Jadi, nomor masa itu kan di atas tadi. Nah, kita tulis saja 32. Kemudian, neutron 11. Nah, kalau neutron itu kan selisihnya tadi. Nomor masa, dikurang dengan nomor atom. Jadi, selisih atas dengan bawah, harus 11. Nah, supaya 11 kan dapat ini. Nah, kalau misalnya belum ngerti, boleh kita masukkanlah rumusnya. Neutron itu sama dengan nomor masa, kurang dengan nomor atom. Kan dapat nomor atomnya itu yang di bawah. Inilah nomor atom yang kita cari. Jadi, neutron itu kan 11. Nomor masa 32. Dikurang dengan nomor atom. Jadi, kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti nomor atom sama dengan kan 32 dikurang 11 ya. Berarti dapatnya ini berapa ini? 21 gitu. Nah, jadi nomor atomnya 21. Oke? Nah, 21 yang diminta. Yang diminta dalam soal konfigurasi ion X2 positifnya. Nah, sebelum tahu kita konfigurasi ionnya, yang netralnya ini kita konfigurasi dulu. Nah, kalau kita konfigurasi ini kan, jadi, nomor atomnya 21 elektronnya ini. Berarti bisa kita tulis di sini aja. Berarti konfigurasinya dimulai 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D, 1. Inilah konfigurasinya. Nah, yang diminta bukan dalam bentuk netral, tapi dalam bentuk ion. Ini tetap 21, tapi dia melepas 2 positif. Jadi, positif itu artinya melepas. Dia akan lepas sebanyak 2 elektron. Jadi, dari netral ini, dia melepas 2. Nah, kalau melepas, itu kulit yang paling besar. Jadi, jangan yang di ujung. Kulit paling besar. Kulit itu yang di depan nih. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Nah, yang kulit paling besar itu kulit ke 4. Maka, ini sudah lepas. Sebanyak 2. Jadi, kalau lepas, bisa kita tulis ulang konfigurasinya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Karena ini lepas, boleh kita tulis jadi gini dia modelnya. 4 S0. Artinya, sepulit S itu tidak ada lagi elektronnya. 3 D, 1. Atau tidak kita tulis pun tidak apa-apa. Jadi, karena dia sudah lepas, berarti konfigurasinya seperti ini dia. Berarti, kita lihat saja dari opsi A sampai E, mana yang tepat. Berarti, habis 3 P6, 3 D, 1. Ini dia kan? 3 P6, 3 D, 1. Maka, jawaban ini yang tepat adalah bola. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Ini soal yang selanjutnya. katanya, katanya, berapa titik didih larutan naftalena? itu rumusnya C10H8. Naftalena ini ada 5 gram. Nah, dilarutkan dalam 100 gram benzen. Maka, dari sini, bisa kita jawab, itu jat pelarutnya adalah si naftalena. Naftalena ini, itu masa yang digunakan sebanyak 5 gram. Terus, dilarutkan di dalam benzen. Nah, di sini pelarutnya bukan air. Biasanya kan air ini pelarut. Nah, pelarut yang digunakan untuk melarutkan si naftalena itu adalah benzena. Nah, benzenanya ini ada 100 gram. Nah, katanya, kemudian, konstanta tetapan kenaikan titik didih benzen. Jadi, benzen ini, tetapan itu disimbolkan dengan KB. Jadi, kalau dia KB benzen, itu dikasih tahu 2,53 derajat celcius per molal. Kalau dia, pelarutnya air, itu KB itu biasanya 0,52. Ya, nah, dari sini, katanya lagi, titik didih benzen. Nah, benzen kan pelarut. Kalau titik didih pelarut itu disimbolkan dengan TB0. Jadi, pelarutnya titik didih benzen sebesar 80 derajat celcius. Nah, dari data yang di sini, yang ditanya, berapa titik didih larutan? Nah, titik didih larutan itu simbolnya TB aksen. Berapa? Nah, bisa kita jawab soal ini itu masalah tentang kenaikan titik didih. Di mana, kenaikan titik didih itu rumusnya adalah delta TB itu sama dengan KB dikali molalitasnya kali dengan faktor vanhoop I. Nah, di mana sini jatah larutnya naftalena, itu naftalena termasuk golongan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, maka faktor vanhoopnya itu bernilai 1. Jadi, tidak berpengaruh I. Yaudah, kita coret saja. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, KB molalitas itu kita jabarkan dulu biar enak masukkan angkanya. di mana sama itu dengan gram per MR kali seribu dibagi pelarut dalam satuan gram. Nah, tinggal kita masukkan ya. KB-nya tadi ini ditetapannya. Berarti sebesar 2,53 masa yang digunakan adalah sebanyak 5 gram per MR. Jadi, kita hitung dulu berapa MR naftalena. Tadi naftalena itu rumusnya C10 H8. Maka, mencari MR itu harus tahu kita AR-nya. Nah, ARC itu sudah tetapan sama dengan 12. Kalau H itu sama dengan 1. Maka, bisa kita hitung ini MR-nya semua. Jadi, mencari MR kita jumlahkan AR-nya semua. Jadi, C jumlahnya 10, AR-nya 12. Berarti 10 kali 12 kan dapat 120. H8 AR-nya 1 berarti jumlahnya 8. Berarti kita jumlahkan ini MR-nya semua adalah 128. Maka, yang MR-128 ini kita masukkan kemari. Jadi, 128 kali 1000 pelarutnya bukan air tapi benzen. Nah, benzen ini masa yang digunakan adalah 100. Kan dapat ini delta Tb-nya. Nanti kita hitung ini semua. Itu dapatnya kita genapkan 0,99 derajat Celcius. Nah, bukan ini jawabannya. Yang ditanya adalah kenaikan titik didih larutannya. Ini masih selisihnya. Ya kan? Jadi, kita masukkan lagi rumusnya. Delta Tb kenaikan titik didihnya sama dengan titik didih larutan Tb-aksen dikurang dengan titik didih pelarut Tb-0. Nah, yang ditanya ini dia Tb-aksen. Nah, delta Tb-nya tadi kita dapat 0,99. Sama dengan Tb-aksennya kita cari dikurang. Tb-0 ini titik didih pelarut. Kalau pelarutnya air, itu titik didihnya pastikan 100. Di sini pelarutnya bukan air, tapi benzen. Di mana titik didih benzen ini katanya sebanyak 80 derajat Celcius. Nah, jadi kan dapat ini Tb-aksennya. Kita buat kemarin ya. berarti Tb-aksen sama dengan kita pindahkan jadi tambah ini kan. Jadi, 80,99 derajat Celcius. Maka ini bisa kita bularkan, kita genapkan itu sebanyak 81 derajat Celcius. Maka dari soal ini jawaban yang tepat adalah dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang selanjutnya. Katanya, persentase masa karbon dalam pembakaran sempurna 5 gram cuplikan yang mengandung senyawa hidrokarbon. Ketika hidrokarbon dibakar, katanya menghasilkan 8,8 gram karbon dioksida. Jadi, kalau nanti di dalam soal UTBK, kalian jumpai ada pernyataan cuplikan. Nah, jadi gini dia. Kalau nanti dalam soal, ada pernyataan cuplikan atau kadar atau boleh juga berapa persentasinya. Nah, kita mencari nilai persennya gitu di dalam cuplikan yang tadi. Jadi, kalau nanti dalam soal, ada cuplikan kadar persentase, ini rumusnya kita masukkan saja. Kita misalkan kadar persentase kita cari jadnya misalkan X. Jadi, persen X bisa kita tulis rumusnya adalah masa yang murni untuk jad yang dicari. Jad yang dicari kan ini X. Berarti, masa murni X bagi dengan masa cuplikannya. Untuk jad itu juga cuplikan si X X-nya ujungnya kita kali 100%. Ini rumusnya kalau dalam soal ada kata-kata cuplikan persentase. Nah, membedakan nanti masa yang lebih murni dengan cuplikan, masa yang murni itu lebih kecil. Kalau yang cuplikan itu masanya lebih besar. Jadi, boleh juga kita tulis masa yang lebih kecil bagi yang lebih besar itu kita kali 100%. dapatlah kadarnya. Oke ya. Nah, jadi untuk soal ini katanya persentase masa karbon di dalam cuplikan. Dikasih tahu cuplikannya ini sebanyak 5 gram. Nah, yang ditanya persentase si karbonnya kalau nanti hidrokarbon ini menghasilkan ada 8,8 gram karbon dioksida. Jadi, terlebih dahulu kita bulu reaksinya. Hidrokarbonnya kita nggak tahu nih. Hidrokarbon itu kan ada hidrogen dan ada karbon. Jadi, kita nggak tahu kita anggap aja nilainya CXHY. Artinya, di dalam hidrokarbon ini ada karbon dan hidrogennya. Nah, hidrokarbon ini dibakar berarti tambah dengan O2. Ketika dibakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, dari soal ini karbon dioksidanya ini ada 8,8 gram karbon dioksidanya. Yang ditanya masa karbonnya. Jadi, bisa kita tulis di sini. kalau ditanya persen karbon bisa kita tulis. Berarti masa yang murni masa yang murni untuk karbonnya per masa cuplikan untuk karbonnya juga masa murni bagi cuplikannya kali 100%. Nah, dari soal ini kan dikasih tahu masa cuplikannya. Katanya cuplikan karbonnya 5 gram. Nah, yang 5 ini kita masukkan di sini yang di cuplikan ini. Jadi, kita masukkan ini 5. Ya kan? Kali 100%. Artinya, sebelum kita dapat persen karbon, kita cari dulu masa yang murninya. Masa murni si C. Nah, dari mana masa murni si C? Ini dapatnya dari sini dia. Dari karbon dioksida di sini. Nah, si CO2 ini masa totalnya 8,8 gram. Artinya kan nih, ada masa C, ada masa O. Jadi, masa C tambah O itulah totalnya 8,8 gram. Nah, kita mau cari sini berapa masa C aja. Kan bisa dapat dari perbandingan unsurnya. Jadi, dari masa C itu sama dengan kita lihat si C. Berapa banyak atom di sini? C ada 1. Berarti rumusnya 1 kali ARC ARC dibagi MR semua. MR dari senyawanya yaitu si CO2 ujungnya kita kali dengan masa total senyawanya. Masa CO2. Gitu. Nah, bisa juga nanti dari sini kita cari masa O. Nah, kalau masa O rumusnya kita lihat dari atom O di sini. Berapa jumlah O di sini? Nah, kalau O di sini kan 2. Berarti 2 dikali ARO dibagi MRCO2 kali masa CO2. Jadi, tergantung yang ditanya yang ditanya letakkan di atas. Oke ya, kita lanjut. Nah, karena si C yang ditanya berarti 1 kali ARC di sini kan sudah 12 nih. Berarti 1 kali 12 per MRCO2. CO2 ini kan totalnya berapa ini? C12. Eh kan? CO2. C12. Berarti 12 tambah O 16. 16 kali 2 32. Berarti kalau kita totalkan ini kan 44. Berarti 1 kali 12 per 44 kali dengan masa totalnya 8,8. Kan dapat ini. Kita kecilkan ini kan 8,8 bagi 4,4. Kita hilangkan aja komanya ya kan. Berarti 8,8 bagi 4 kan 2 nih. Karena koma berarti sama dengan 0,2. Gitu. Nah, 0,2 dikali 12. Berarti dapat masanya adalah 2,4 gram. Artinya dari masa CO2 ini masa si C aja ada 2,4 gram. Baru di dalam soal cuplikannya 5. Nah, kalau cuplikannya 5 berapa sih persentasinya di dalam cuplikan tadi? Nah, 2,4 dengan 5 kan lebih kecil 2,4. Maka kalau dia lebih kecil itulah masa yang lebih murninya. Gitu. Jadi, kita masukkan nih 2,4 kemari. Berarti 2,4 dibagi dengan 5. Nah, bisa kita sederhanakan nih. 100 bagi 5 berarti dapat 20. Eh kan? 20 kali 2,4 berarti dapatnya 48. jadi persennya itu adalah 48 persen lah persentasi karbonnya. Oke ya? Maka dari soal ini jawaban yang tepat adalah dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya senyawa kovalen Xy3 terbentuk katanya dari atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut 53 dan 9 yang ditanya bentuk molekul yang sesuai tentang senyawa kovalen. Jadi, kalau nanti bicara bentuk molekul ini bisa kita jelaskan dengan teori pasangan tolakan ikatan atau disingkat dengan peseper. Jadi, kalau nanti peseper ini konsepnya kita buat bentuk umumnya misalnya bentuk molekul ini adalah A, X, M, dan En. Inilah bentuk molekulnya. Kita notasikan seperti ini. Nah, di mana nanti A itu sama dengan atom pusat. Jadi, atom pusat itu biasanya jumlahnya 1. Kemudian, X. X ini adalah pasangan pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan. Kita singkat biasanya dengan PEI. Di mana M itu jumlahnya. Berapa banyak jumlah pasangan elektron ikatan. kemudian, kalau E itu pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Atau kita singkat dengan PEB. Kalau N di sini itu jumlah pasangan elektron bebasnya. Jadi, A atom pusat, X elektron ikatan, E elektron bebas. Kalau ditanya nanti, berapa banyak pasangan elektron saja? Atau jumlah domainnya pasangan elektron, kita jumlahkan M ditambah dengan N. Jadi, mencari pasangan elektron, jumlahkan berapa banyak jumlah elektron ikatan, dan kita jumlah berapa banyak pada elektron bebasnya. Oke, kita jawab yuk. jadi, kalau ada senyawa X Y 3. Nah, di mana kalau X Y 3 ini atom pusatnya adalah X. Jadi, kalau X ini, katanya nomor atomnya 53. Maka, kita konfigurasi kalau 53 ini, itu sama juga dengan 2, 8, 18, 18, berarti kita hitung ini. Ini ada 36 tambah 10, berarti kan 46. 46 supaya 53, berarti sisanya adalah 7. Jadi, elektron valensi di sini adalah 7. Nah, ini elektron valensinya 7. Nah, kemudian, pada X Y3 ini, atom pusatnya kan X. Bolehlah kita notasikan dengan A. Jumlahnya 1. Kemudian, kita lihat, atom pusat X ini kan mengikat Y sebanyak 3. Jadi, kalau dia mengikat Y sebanyak 3, 3 inilah namanya pasangan elektron ikatan. Jadi, pasangan elektron ikatannya ada 3. Jadi, kalau dia jumlah ikatannya ada 3, berarti tadi elektron ikatan kita simulkan dengan X. Berarti, jumlah X-nya ada 3. Berarti, bentuknya AX3. Jadi, kalau misalnya senyawanya X, Y, 5, berarti yang berikatan ada 5. Oke ya, baru tinggal kita cari E. E itu elektron bebas. Nah, rumus nanti mencari ada tidaknya elektron bebas. Boleh, ini dia cara cepatnya. PEB, pasangan elektron bebas, itu sama dengan elektron valensi pada atom pusat, dikurang, pasangan elektron ikatannya. Kemudian, kita bagi dengan 2. Nah, kita lihat elektron valensi pada atom pusat tadi kan ada 7 nih. Berarti, 7 dikurang. Yang berikatan tadi ada 3. Berarti, 7 kurang 3, totalnya kita bagi 2. Berarti, 7 kurang 3, 4, 4 bagi 2. Berarti, iya, 2. Jadi, di dalam atom pusat ini, elektron bebasnya ada 2. Jadi, kalau atom pusatnya elektron bebasnya ada 2, maka bentuknya adalah AX3E2. Nah, berarti, kalau dari sini, jumlah M-nya ada 3, jumlah N-nya ada 2. Maka, bisa kita buat jumlah pasangan elektronnya, itu tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2. Berarti, kalau 3 ditambah 2, pasangan elektronnya ada 5. Jadi, total pasangan elektron ada 5. Jadi, karena pasangan elektron ikatannya, pasangan elektronnya ada 5, dan, jumlah elektron bebasnya ada 2. Maka, diminta bentuk molekul. Nanti, bisa kita cari bentuk molekulnya yang elektronnya 5, elektron ikatannya ada 3, ini dia, pasangan elektron ikatannya ada 3, yang 2 ini namanya pasangan elektron bebas. Jadi, kalau bentuknya AX3E2, itu, nanti bentuknya seperti huruf T. Ya, seperti huruf T. Maka, dari sini, jawaban yang tepat adalah bola. Oke, inilah soal Poltekes masuk tahun 2019. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga yang nonton video ini bisa sukses nanti masuk di ujian Poltekes tahun 2021. Oke, terima kasih. berita terima these terima kasih. Terima kasih.